Halo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah selesai channel Yatisam Semoga kalian sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya Gimana kabar kalian? Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Yang lagi kesulitan, semoga kalian mudahkan Teman kaya Yatisam yang lagi sakit juga Allah sehatkan Teman kaya Yatisam yang mungkin saat ini lagi galau Semoga Allah bahagiakan Teman kaya Yatisam yang masih berkelut dengan rentenir Dan hutang-hutang, semoga kaya Yatisam juga mendoakan Semoga kalian dimudahkan dalam membayar Amin Yampuy guys Masya Allah, nikmatnya hidup Kita harus tetap bersyukur guys, apapun yang terjadi Ujian hidup itu kita harus Menjalani dengan ikhlas redo Yatisam itu hari ini mau membagi satu kisah Dimana Aduh Kaya Yatisam itu terharu atas kasus ini Alhamdulillah kaya Yatisam itu gak mau jadi sok pahlawan Atau gak mau sok-sokan bisa menangani sebuah kasus Kaya Yatisam juga mengambil kasus ini Kaya Yatisam juga sudah rundingan sama Allah Rundingan sama mbaknya Rundingan sama keluarganya Mungkin ini adalah keputusan yang terbaik ya Sedih sih guys Ini adalah kasus yang kaya Yatisam tangani Pertama yang bikin kaya Yatisam itu nangis Terharu Kaya Yatisam mau membahas Kelanjutannya dari mbak yang mengaku Mencuri uang 7.500 dan menyerahkan diri Dan hari ini Mbaknya itu menghadapi Sidang pertamanya guys Sudah didampingi pengacara Alhamdulillah Dan semalam itu dia telpon kaya Yatisam Bisa gak kaya Yatisam datang Oke Yatisam itu berbagi satu kisah ini Supaya buat kalian mengetuk hati kalian Yang mungkin saat ini sudah mencuri-curi uang majikan ya guys ya Supaya stop sebelum ketahuan ya guys ya Dan stop juga untuk Berhutang-hutang Atau mengusahakan Mengambil paspor kalian Memaksakan kalau keadaan kalian Memang tidak mampu ya guys ya Dan kasus ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil Semoga kita selalu dijaga ya guys ya Di negara ini Kalau misalkan sudah ber Apa namanya Berkasus sampai polisi seperti ini Siapa yang rugi? Kita Oke Yuk Kaya Yatisam bahas Semoga kalian bisa Apa namanya Belajar ya guys ya Ini benar-benar kuasa Allah Menunjukkan Menunjukkan kemudahannya itu benar-benar guys Oke kalian ingatkan kasus ini Nah kalau misalkan kalian belum tahu kasusnya Silahkan kalian dengerin dulu kasusnya Supaya kalian bisa mengikuti video ini Ya mungkin yang udah nonton Kalian pasti nyambung Nonton video ini Jadi singkat cerita Mbaknya ini Yang sudah telepon subuh-subuh Sama kaya Yatisam Baru satu hari dia ketuk Allah ketuk hatinya untuk Apa namanya Jadi intinya otak kanannya dia ini Lebih besar ya guys ya Kebaikan-kebaikannya dia ini Mungkin lebih besar Sehingga dia merasa bersalah ya guys ya Padahal 3 bulan lagi Dia ini mau finish guys Oke Semalam Sebenarnya ya guys ya Kaya Yatisam ini Gak pernah ngangkat telepon kantor ya guys ya Atau telepon yang di depannya tiga gitu Atau telepon masalah Ya pokoknya telepon kantor Spam itu kaya Yatisam itu Gak pernah angkat guys Cuma memang Mbaknya ini kan kabur Dari rumah majikan hari minggu Hari Senin dia menyerahkan diri Atas sudah rundingan Sama kaya Yatisam ya Mbaknya ini sudah Ikhlas ridho Untuk mengakui kesalahannya Dan menerima semua konsekuensinya Dari sebawah guys Menerima semua konsekuensi Apapun yang terjadi Yang penting mbaknya ini Niat bertanggung jawab ya guys ya Walaupun sanksinya adalah Sel prodil Akhirnya jam 10 pagi di hari Senin Mbaknya ini Ijin sama kaya Yatisam Kaya Yatisam hari ini Saya sudah siap Bawa koper tas ransel ya guys ya Untuk menyerahkan diri Ke kantor polisi Mongkok guys Karena mbaknya ini Bahasa kantonisnya itu Masih pilih pala-pilih pala Ya guys ya Kaya Yatisam itu menyarankan Untuk membuat kronologi Di kertas Dimana dia mengaku Sudah mengambil uang Majikannya Bobonya Ini 7.500 Namanya bertahap Tapi dia catat Karena dia dalam hatinya Ini masih punya hati nurani Bahwa saya ini Akan mengembalikan ya guys ya Tapi karena memang Ketidakmampuannya dia Soal keuangan Di saat dia juga Baru mengambil Paspornya dia yang digadai Sebesar 6.500 Dia ini sudah Ketahuan terlebih dahulu Nah karena Dia ini merasa Gelagatnya sudah diketahui Sama majikannya Akhirnya di hari minggu Dia gak pulang Ke rumah majikannya Dia memilih ngekos Malam harinya Dia ini Diketuk hatinya oleh Allah Ya mungkin Masih hati nurani Masih ada ya guys ya Jadi sehingga Dia menghubung Kaya Yatisam untuk Saya mau menyerahkan diri Ini adalah Gak semua orang Bisa Berlapang dada Seperti itu Walaupun dari sebawah Apapun yang dilakukan Ini salah Salah dan salah Tidak dibenarkan Mencuri adalah Yang tetap mencuri Apapun niat hati baik kalian Tetap aja mencuri itu Gak boleh Dilarang berdosa Bahkan Harus berhadapan dengan hukum Oke guys Siang hari itu Jam 9 Dia itu sudah bawa tasnya Kayatisam Saya sudah ada di polisi Kayatisam Saya Deg-degan Kayatisam itu Cuma ngomong sama dia Yang gak usah nangis Kamu sudah memiliki Keputusan ini Kamu harus kuat Iya Iya Kayatisam Bismillah Oke Kayatisam itu Membagi nomor Beberapa organisasi Kayatisam itu Ada bagi nomornya JBMI Kayatisam juga bagi nomornya Christian Action Kayatisam juga bagi nomornya Yang di Zunlan itu Yang helper itu ya Apa itu Kayatisam itu sudah membagi Kayatisam nomornya dia Terus Kayatisam itu ngomong Kamu kalau misalkan sudah Ngasih kronologi ke polisi Kamu gak ngerti bahasa polisi Kamu gak ngerti Kamu minta penerjemah Mungkin disediakan pada waktu itu guys Dan Kayatisam ngomong Kalau kamu sudah minta Perlindungan atau Apa namanya Pendampingan dari organisasi Hubungi mereka Yang benar-benar Bisa membantu kamu Dari soal organisasi Tapi Mbaknya ini ngomongnya kayak gini Boleh gak kalau saya Telepon Kayatisam aja Iya boleh-boleh Gak apa-apa Apapun Apapun kamu hadapi Gak apa-apa Kamu mau telepon siapapun Boleh Itu hak kamu Akhirnya Kayatisam itu Udah off nih Nomornya mbaknya ya Di hari Senin itu Hari Senin Hari Selasa Malam Ini kan berarti Mbaknya sudah menjalani Investigasi kurang lebih Dari 48 jam Juga kurang ya guys ya Jam 9 Kayatisam itu Udah mau ngoceh nih Sama kalian Udah bikin kopi Mau bikin konten Tiba-tiba Ada nomor asing itu Nomor Kantor Kayatisam itu Biasanya gak Nerima gak sih itu nomor Tapi Kayatisam angkat Why? Itu karena malam hari ya guys ya Akhirnya Kayatisam angkat Di jam 9 malam Pas banget Kayatisam Kayatisam Saya ini Kemarin loh yang menyerahkan diri Oh iya gimana kamu Sekarang ada dimana Kak Saya udah mau naik sidang kak Sidangnya di West Cologne Kayatisam bisa datang gak Jam 9.30 Pagi Kayatisam lupa Kayatisam gak tau identitasnya dia Bahkan Kayatisam itu gak kepo-kepo amat ya guys ya Gak nanya nomor suaminya Gak apa Kayatisam itu cuma Titip pesan sama mbaknya Kalau kamu menyerahkan diri Kamu hubungi keluarga dulu Karena kamu akan sulit dihubungi sama mereka Katanya sudah Oke Sampai Kayatisam itu ngomong Eh siapa nama kamu Itu pun baru di detik terakhir Saat polisi itu udah Udah marah-marah ya guys ya Udah cepet tutup teleponnya Yang Kayatisam denger kayak gitu ya Udah cepet tutup dia Kak saya harus tutup Nama kamu siapa Di detik nutup telepon Itu mbaknya ngomong Kak nama saya Ini Asam catut loh Oke Disitu apa Kalau itu memudahkan dengan cepat Dimana mbak ini sudah Naik sidang pertama guys Padahal dia baru nyerahin kemarin loh Iya kan Ini karena mungkin Allah itu gak mau Membuat mbaknya ini lama-lama ya guys ya Iya kan Akhirnya guys Kayatisam itu panik Kayatisam itu pekerja migran ya guys ya Kayatisam itu bukan anggota Asosiasi Atau organisasi Yang memiliki waktu banyak di luar Kayatisam juga ada Tahu jawab Ya 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 Kayatisam yang harus Dibikin susu setiap pagi Bahkan jam segitu Kayatisam itu masih sibuk Akhirnya Kayatisam itu Ya Allah Kalau ada orang yang bisa Menolong nih mbaknya Sebagai sodara Ya semoga aja Diberikan kemudahan ya Kayatisam akhirnya Update status Di whatsappnya Kayatisam Itu dimana Ada gak sih yang bisa Wakilin Kayatisam Untuk datang kesana ya guys ya Alhamdulillah guys Lagi-lagi Allah tangannya yang menurunkan Ini kebaikan Atas mbaknya ya Yang ngaku ini Akhirnya ada yang Cet Kayatisam Kayatisam Saya mau Mewakilin Kayatisam Siapapun mbaknya ini Namanya mbak Siti Kayatisam itu Ucapan terima kasih banyak Allah itu mengutus Sampean itu ke Kayatisam Kayatisam itu Bener-bener berterima kasih ya Akhirnya Kayatisam Saya harus kemana Harus kesini Dan ternyata guys Allah lagi nih Yang mudahin Ternyata mbak Siti itu Tinggalnya di sekitar West Kaulun Siapakah mbak Siti ini Ya kita ucapin terima kasih ya mbak Siti Akhirnya Kayatisam gak usah khawatir 17 menit Saya jalan cuma nyampe Kayatisam gak perlu Kirim ongkos ke saya Gak apa-apa Ya Allah Gusti ya Orang baik tuh Dimana-mana Ternyata tersebar guys Akhirnya mbaknya Ya wis mbak Ini namanya Mbak ini Kayatisam itu Sebutin namanya Tapi saya gak tau Nomor KTPnya siapa Coba kakak cari Di bagian informasi Disitu Untuk tau dimana Ruangan sidangnya Siap kakak Antisam katanya Berangkatlah mbak Siti ini Ke Kaulun Pengadilan Kaulun Situ guys Pada hari ini Nyampe disana 15 menit Sebelum janji yang 9.30 Akhirnya nanya di bawah Gak bisa kelacak nomornya Namanya itu Iya kan Harusnya dia itu Pake Y Kayatisamnya pake I Jadi gak bisa kelacak guys Gak tau ini Akhirnya Kayatisam sama mbak Siti ini Ya wislam mbak Yang penting kita sudah usaha kesana Ya wis kita doain aja lah Yang penting nanti juga nanti Dia akan hubungi Kayatisam lagi Pasti kapan-kapannya Akhirnya mbak Siti ini pinter Kayatisam Kenapa gak hubungin polisi Yang semalam itu aja Kita tanya Oh iya mbak Yaudah cepet mbak hubungi Ternyata dihubungi Ternyata Dikasih guys Ruangannya itu sama polisi semalam Itu dikasih Di court 1 Masya Allah ya Terus akhirnya Yaudah kak Isam Saya temenin mbaknya dulu Nanti saya laporan ke Kayatisam Iya gak tau Udah gak usah ngurusin kak Isam Kamu fokus sama mbaknya dulu Akhirnya guys Masuk ruang sidang Dimana disitu Banyak pekerja migran Yang sedang sidang Ya kita gak tau ya Kapan dia diproses Tapi termasuknya Kasus yang kak Isam lagi angkat Ini adalah baru Kemarin laporan Dia udah naik sidang Allah yang mudahin semuanya Akhirnya guys Si mbak Siti ini Kamu nanti kalau ketemu sama mbaknya Bilang Kayak Isam support Jangan sedih Apapun keputusannya Walaupun harus tinggal di penjara Akhirnya Ketemu lah mbak Siti Sama pengacaranya Ya guys ya Ini mewakili Apa penonton Kayak Isam yang kepo Atas kasus ini Ini bisa menjadikan pembelajaran Untuk kita Ketemu sama pengacaranya Pengacara ngomong kayak gini Ini ada shelter gak di luar Ini bisa diusahakan Untuk stay out di luar Sampai menunggu Keputusan sidang Di bulan November Bulan depan Keputusan sidangnya Ini baru pembacaan Tuntutannya aja Pembacaan tuntutannya aja Nanti keputusannya Di bulan November Itu berarti Sekitar menunggu satu bulan Nah pengacaranya bilang Kalau ada tempat di luar Itu bisa mbaknya itu Tinggal di luar Oke Apa keputusan kaya Isam Akhirnya Setelah berunding guys Kaya Isam Mbak Siti Keluarganya ya guys ya Keluarganya juga Berunding Kaya Isam itu Bukan tidak mau Menyediakan shelter di luar guys Sekali lagi Ini adalah Tindakan yang salah Jadi Kalau kaya Isam Menyediakan shelter di luar Berarti mbaknya ini Tidak belajar Dari kesalahannya Ini contoh buat yang lain Banyak nih Mungkin di luar sana ya guys ya Makanya dong Minta tolong Salah organisasi Pastikan mbaknya Disediakan shelter Sekali lagi guys Kaya Isam tidak Mendukung Tindakannya Mencuri ya tetap mencuri Berapa nilai nominalnya Dia tetap salah Dia tetap bersalah Dia harus dihukum Ya dia harus dihukum Tapi di balik hukumannya Kita harus support Atas kejujurannya dia Kelegaannya dia Untuk itu Kaisam sediakan tiket pesawat Untuk mbaknya Saat nanti setelah dia Apa namanya Setelah menjalani masa tahanan Tidak apa-apa Kaisam akan terbangkan Dia pulang ke Indonesia Setelah bebas Ini sebagai bentuk Bentuk penghargaan Kaisam untuk mbaknya Nah akhirnya Hasil hari ini guys Kaisam dan keluarga Memutuskan untuk Mbaknya tinggal Di penjara Sampai masa Sidangnya Di bulan November Masa Berapa itunya Karena Kaisam itu berpikir guys Kalau mbaknya ini tinggal Di luar Otomatis Tekanan mentalnya ini Lebih guys Karena apa Karena dia harus Main handphone Dimana tuntutan keluarganya Merasa sedih Melihat mbaknya Jadi uis lah Kalau misalnya Memang kamu sudah siap Dengan apapun konsekuensinya Ya setinggal lah di penjara Karena di penjara Kamu bisa bekerja Setidaknya kamu ada aktivitas Dimana dia bisa belajar menjahit Atau dia bisa belajar Apapun di dalam penjara Yang bisa mendapatkan uang Untuk dianya sendiri Jadi lebih banyak positif Di dalam penjara Menurut Kaisam Otomatis dia juga makan Juga dikasih Di dalam penjara Gak usah merepotkan orang lain Untuk meminta donasi Atau apa Jadi udah Ini adalah Menurut Kaisam Adalah keputusan yang terbaik Semoga penontonnya Kaisam Juga mendukung Apa keputusan Kaisam Dan keluarga Yang mengirim mbaknya Untuk menunggu Masa persidangan Di dalam penjara Ini sebagai hukuman Dimana kalau Misalkan kamu sudah Mengambil seperti itu Ya harus tahu konsekuensinya Oke guys Kok Kaisam jahat banget Ini bukan jahat guys Tapi tidak dibenarkan Tindakannya Oke Tapi dibalik itu Kita doakan nih Bareng-bareng Semoga atas kelembutan hati mbaknya Semoga atas keridoan mbaknya Menerima hukuman ini Menjadikan Hati hakim Ini tersentuh Sehingga ya Nobody knows gitu guys Saat hukuman itu Saat Saat keputusan itu Ya mungkin saja Tidak akan lama dia di penjara Untuk keluar bebas Iya kan Kita tidak pernah tahu Makanya ayo guys Kita doakan semuanya Mbaknya apapun Keputusannya Semoga mbaknya diberikan Keputusan seringan-ringannya Supaya dia juga bisa Melanjutkan hidupnya lagi Iya kan Sepakat ya Iya Jadi oke guys Untuk kasus ini Kaisam update lagi Di bulan November nanti Ya hasil hari ini adalah hasil Apa tuntutan Dan dia juga sudah didampingi pengacara Dan dia juga tidak kehilangan keluarga Karena ya Tisam Sama-sama merangkul Ya guys ya Apapun bentuknya support Ya guys ya Ya walaupun kita ini Apa namanya Doyen ngomong kayak tukang obat Ya guys ya Tapi setidaknya Kita bisa melakukan hal yang kecil Kaisam itu Membantu dengan Sebisa kaisam Kalian juga membantu dengan doa Ya guys ya Kaisam berharap Semoga salah satu doa Di antara kalian adalah doa Yang sangat dirindukan sama Allah Sehingga menjadikan ijabah Untuk mbaknya Kun Faya kun Amin Ya Allah ya guys ya Nah ini pembelajarannya ya guys ya Untuk kalian Ini kan mbaknya ini kan Kepepet karena Paspornya digade Mau finish Nah saat kalian menghadapi Kasus yang sama Istighfar banyak-banyak Ingat nih kasus yang lagi bahas Kaisam Ah saya gak mau ah Di penjara Ah saya gak mau ah Nah kalau misalkan Ada godaan setan yang tutup Itu tuh Ada uang tuh Dilaci tuh Majikan kamu cepet Ayo dilolos Dilolos Kamu ingat kaisam Ah enggak ah Takut ah Takut ah Takut kaisam Ah jangan ah Tangan tangan Jangan ambil Tangan jangan ambil Udah tutup mata guys Pergi Jangan mencuri ya Kaisam pesen nih buat kalian Seenak-enaknya penjara guys Enak juga di luar Kalian bisa main handphone Kerja ya Kalau misalkan memang kalian Sudah gagal bayar Ngomong sama majikan Di interminut Enggak jadi masalah Itu adalah resiko kalian Setidaknya dari resiko itu Kalian bisa mencari Pekerjaan lain Ya Setidaknya mengulur waktu Supaya kalian keuangannya Membaik terlebih dahulu Baru selesaikan hutang-hutang Di bank itu Oke guys ya Aduh terharu banget Kaisam hari ini Masya Allah Tapi kaisam janji Nanti kalau misalkan Memang mbaknya menunggu Satu bulan di penjara Ya guys ya Itu kan pasti akan Dia pasti akan Ngubungi kaisam lagi ya Kaisam akan nengok Nah nanti buat kalian Yang mau nengok mbaknya Siap-siap aja ya Ayo Kita Apa namanya Bergerak Untuk menolong ya guys ya Sesama pekerjaan Meggeran yang mungkin Bermasalah Semampu kita Jangan dimampu-mampukan Jangan menolong orang itu Sepahlawan ya guys ya Yang menjadikan kita Bangkrut Oke Mungkin itu aja Sampai hari ini Ayo coba komentar kalian Disini ya guys ya Kita support mbaknya Sama-sama See you next video guys Babaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jampui Sampai jumpa